Baim Wong dinilai kasar ke pria tua, Nikita Mirzani ambil tindakan tegas. Berita Baim Wong memarahi pria tua jadi viral di bahasa publik bahkan sampai trending topik Twitter hingga hari ini 12 Oktober. Artis Nikita Mirzani pun ikut mengomentari. Nikita Mirzani secara tegas memberikan mengumuman untuk mencari keberadaan si kakek. Artis yang pernah diduga menyendiri Baim Wong itu meminta bantuan netizen menginformasikan kontak pria itu. Yang tahu alamat bapak ini atau nomor teleponnya, boleh di-share ke DM ya. Makasih. Tulis Nikita Mirzani dikutip Instagram selasa 12 Oktober. Selain Nikita Mirzani, sebenarnya sudah ada penggiat media sosial yakni Uncle T-Bob. Ia mengumpulkan donasi untuk memberikan bantuan kepada kakek yang ditolak Baim Wong. Uncle T-Bob yang berhasil menemukan alamat si kakek akan menyalurkan donasi dari masyarakat. Hingga siang kemarin sudah terkumpul 7 juta. Sampai saat ini kami tidak terima lagi titipan. Karena belum tahu jelas kebutuhan untuk pengobatan kakinya. Terang pria bernama lengkap Tugbagus Daniel Arifin ini. Terungkap pula apa yang dilakukan si kakek tua bukan sekedar mengemis. Tapi untuk meminta bantuan pengobatan. Bapak ini meminta bantuan untuk pengobatan kakinya yang sakit. Jadi bukan semata mengemis. Ujar Uncle T-Bob. Sementara itu Baim Wong telah memberikan klarifikasi terkait video viral tersebut. Suami Paula itu merasa terganggu karena si kakek terus meminta uang kepadanya. Bintang film bebas ini sudah menegur. Tetapi si kakek tidak berhenti melancarkan aksinya. Bahkan dia sampai berteriak memanggil nama Baim Wong. Seperti diketahui Nikita dan Baim sempat terlibat perang dingin di sosial media. Ini karena Baim Wong menduduh karyawan Nikita Mirzani yang dulunya karyawannya telah mencuri barang. Terima kasih telah menonton!